Intro Tiani Reinders, pemain Azal Gnar, calon naturalisasi tim Nes. Daftar nama pemain yang akan dinaturalisasi PSSI untuk tim Nes Indonesia bertambah lagi. Calon baru yang diajukan Shin Taeyong itu adalah Yanni Reinders. Hal itu dilihat CNNIndonesia.com dari daftar nama yang dibaca Menpora Zainuddin Amali dari layar komputer saat pertemuan dengan PSSI dan Shin Taeyong di Kemenpora pada Kami 10 Februari sore. Anggota komito eksekutif PSSI Hasani Abdul Ghani membenarkan nama Reinders kini sedang diproses. Hanya saja Hasani belum bisa bicara banyak soal sosok tersebut karena baru diajukan Shin. Iya, betul Tiani Reinders itu diajukan Shin untuk dinaturalisasi. Tapi soal dia, saya masih nol sekali. Belum sama sekali ngomong. Tapi yang dua ini, Sandi Wolfs dan Jordi Amat sudah selesai, kata Hasani. Reinders merupakan pemain berdarah Belanda yang saat ini membela Azalf Mar. Pemain 23 tahun ini berposisi sebagai gelandang. Jam terbangnya di kompetisi musim ini lumayan mentereng. Mantan pemain Belanda U20 ini sudah 20 kali tampil di Eredivisi 2021-2022. Dari jumlah tersebut, Reinders melesakkan dua gol dan menyumbang dua gol. Total, Reinders telah 55 kali membela Azalf Mar. Reinders terikat kontrak dengan Azalf Mar hingga 30 Juni 2025. Menurut Transfermarkt, laman penyedia data transfer asal Jerman, harga pasarannya mencapai 1,2 juta euro atau setara dengan 20,86 miliar rupiah. Pemain dengan tinggi 183 cm tersebut, diketahui memiliki darah keturunan dari pihak ibu. Ayahnya Martin Reinders diketahui menikahi gadis Maluku, Karenanya akan mulai mengotak sang pemain lewat AG-nya. Terima kasih telah menonton!